Intro Mei 1998 Peristiwa bersejarah yang nyipta ke kedewasan berdemokrasi di Indonesia Peristiwa yang mencekam diwarnoi dengan penjarahan, pembakaran, dan kerusuhan di mano-mano Dengan puncaknya Presiden Soeharto dilengsir ke Di kota Palembang pun tidak terlepas dari peristiwa ini Yang berpusat di beberapa titik kerusuhan Konten kali ini kita akan jelas balik peristiwa di Palembang pada Mei 1998 Tapi sebelum kita lanjut, insya dulu ye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu ngangkat dakwa, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Wong Palembang ada di Pangku Sari Adi Junjung Gelombang aksi mahasiswa mulai terdengar sejak 7 Mei 1998 Awalnya gelombang aksi mahasiswa cuma terpusat di gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan Yang juga menelusuri jalan Jenderal Sulirman dan Kapten Arifai Awalnya dakkati aksi pengerusakan ataupun anarkis Aksi ini berlangsung beberapa hari Yang dimotori oleh beberapa universitas dan pengguruan tinggi di Palembang Awal dari kerusuhan terjadi pada tanggal 14 Mei 1998 Di kantor DPRD para pendemo mengungkapkan tuntutan dan juga Sempat berdialog dengan beberapa anggota dewan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tapi hasil dari dialog ini akhirnya memanas Dikarno ke mahasiswa tidak puas Dengan hasil audiensi bersama anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Ditambah lagi ada teriakan-teriakan provokatif yang terus diteriak ke Di saat-saat ini para pendemo tidak lagi cuman dari mahasiswa Tapi mulai dipeloi oleh masyarakat Dari ketidakpuasan ini para pendemo bergerak menuju Jalan Jenderal Sudirman Yang menjadi pusat pertokohan Para perusuh dalam demo ini melakukan pengerusakan dan juga penjarahan Di toko-toko seputaran Jalan Jenderal Sudirman Hal yang serupa juga terjadi di Pasar 16 Ilir Pasar Tengkoro, Pasar Pulau Mas dan juga beberapa tempat lainnya Pada tanggal 15 Mei 1998 Aksi penjarahan berlanjut Penjarahan terjadi di antara Pasar 7 Ulu, Pasar 10 Ulu, Pasar Lemabang dan juga Pasar Pelajo Para perusuh ini juga nyerang beberapa wong dari etnis Tionghoa Dan juga menjarah rumahnya Akibat beberapa hari dari kerusuhan ini Menurut data Polda Sumatera Selatan Terdapat 179 toko dan 109 rumah yang rusak Kemudian ada 11 motor dan 15 mobil yang dibakar Dan juga ada total 195 kerusakan di fasilitas umum Dalam kesempatan ini Mang Dayat berbincang dengan salah satu saksi sejarah Yang saat kerusuhan lagi ada di lokasi tersebut Menjadi saksi matu beberapa jam pada saat itu memang denget Tapi untuk yang ngerasoi itu rasonya lamon ya Dan jalanan yang dilalui pun itu terasa panjang Yang akhirnya membekas sampai saat ini Mak Manu ceritanya dan apa yang dialami Pih kita ngobrol ya Assalamualaikum Cianton Cianton waktu itu umum berapa ya? 13 13 tahun 13 tahun SMP Cianton waktu itu yang peristiwa nginget mulai tanggal berapa? Kalau yang masih seger dan diingetan itu dari sehari sebelumnya Sehari sebelumnya? Karena kan sehari sebelumnya itu kan pas hari Jumat minggu sebelumnya Sekolah itu nyuruh boto ulang Pas boto ulang pas boto Jadi ibu itu nyuruh kat ibu Karena itu berangkat gitu Berangkat kemana? Ketau kan pas siang-siang balik sekolah tuh Oh berangkat ke anu? Kesebrang Ke apa? Studio putu Nah ngapa ada di langwe? Lang kan ada disitu 910 Ketau lagi gak lo itu ya? Ketau lagi sekarang Ketau lagi Jadi di Ketau ibu Nah gak bisa ketau ibu Anu kemarin lah kesana katanya anu Lagi-lagi pun lagi perbaikan alat Ya sudah kesebrang Ya kesebrang Nah pas kesebrang itu Dari sini sampai ke pangkal jembatan 6 Masih aman-aman baik ya? Jadi dulu sudah tinggal disini? Sudah disini Jadi sekarang Bang Cebce tinggal beliau ini di Empat Ulu Empat Ulu Masih aman-aman sampai di pangkal jembatan itu Nah naik jembatan itu Biasanya kami itu kan Dari situ itu naik bis Biasanya Naik bis atau naik angkot Ditu Ditunggu setengah jam Sejam Datang-datang Keadaan siapa? Sepi Sekalinya muncul Rami penuh lantak uang Lantak mahasiswa Lantak demo Cuma gak ngerti waktu itu demo Pokoknya Rami penuh Lantak naik Lantak naik Lantak naik Lantak naik Lantak naik Dari pangkal jembatan itu ke sebelah sana Jalan berdua sama adik gue yang di dalam Jalan sampai situ Nah sepanjang jalan itu adalah mobil bis Lantak naik Tapi penuh lantak mahasiswa Penuh lantak naik Mobil pribadi banyak lewat masih? Pribadi banyak pribadi Aku tidak tahu waktu itu Tidak tahu apa Tapi yang jelas kalau bis ada beberapa yang di watch Sampai seberang sana Nah pas jalan ke studio putu itu Lantak naik rame-rame di bunderan itu Tapi tanggal 12 itu sudah ada demo ya Demo ini sudah ada sebelumnya Sebelumnya sudah ada demo Cuma waktu itu bukan demo kerusuhan Demo biasa Demo mahasiswa biasa Nah pas tanggal 12 itu tetap demo cek biasa juga sebenarnya Aku juga yang jarang jingok waktu itu karena sekolah Jadi nyebrang ke situ Lantaknya jingok uang demo aja Nyebranglah ke sebelah sini Studio fotonya di sini Tahu Tugu Tugu peringatan perang 5 hari 5 malam Nah tepat Tahu Tugu itu di sini Toko itu Toko studio foto itu Jadi seberanglah situ Namanya mentari studio Masuk ke situ Sepi Ketika uang Tahu ketika uang dah cek juga Dikit cek juga Jadi nunggu giliran ada uang dua Sikok naik Sikok lagi disitu Habis itu giliran aku cek juga Nah Nah Gelagat aneh itu lah ke jingok Karena Mbak ngomong itu kalau bahasa kita ya Saudara kita atau Cina Kalau bahasa kita ini Mbak sama anak itu ceknya lagi ngomong Pakai bahasa mandarin cek itu Tidak ngerti apa dia kendaknya Tapi Ketakutan itu Ketakutan itu Ketakutan Dari mana luar masuk Dari mana luar masuk Dari mana luar masuk Dari mana luar masuk Akhirnya ya sudah Kami buat foto Kami tinggalnya selesai Hari itu selesai Masih buat foto berarti hari itu ya Masih bisa foto Yang punya itu Tionghoa Tionghoa Dapet kwitansi Lunas Silahkan sampai 3 hari lagi Kwitansi itu tidak pernah dapet barangnya sampai sekarang Tidak bisa tutup ya Sudah buka lagi Bukan tutup Hancur Terbakar Toko itu terbakar Maksud yang dibakar ya Kurang lebih Setengah bulan lah Dari kejadian Baru bisa nyebrang Waktu itu Sama ibu sama ayah juga Baru bisa nyebrang Baru tijingho Tuh lokasi tempat aku buku tutup Sudah apa Angus sudah Besoknya nah Itu besoknya Besoknya itu entah kenapa Kalau seandainya Apa nyebutnya Bahasa kita itu berdetek Bangun pagi itu lada lemak rasanya Angin itu Anginya gelap Lebih gelap lagi dari sini Itu zaman kabut Jadi masih ada asistir-asistir kabut Kan tahun 98 kan Indonesia kan kena kabut Asep Gara-gara kebakaran hutan Nyebrang Nyebrang Di pelajur Kan sekolahku di ACP15 Oke Yang di depan Superindu sekarang Nah itu aman Nyebrang aman Masuk aman Tapi lah kejadian tuh Yang lalu lalang kata-kata Tapi masih-masih suah Masih aman Masih tidak kati Bau-bau Pagi artinya sekolah itu kan pagi ya Iya Masih ada Sudah ada Pakai baju sama mater Pakai Pakai kepala Nyebrang sekolah Sekolah normal Biasa berjalan Biasa sekolah Terut Jaman Sepuluhan Jam sepuluhan Nah Kan bel jaman dulu itu sekolah itu kan Bel itu kalo Kalo dua kali masuk Iya Kalo sekali Bentik jam pelajaran Iya Kalo tiga kali istirahat Kalo empat kali balik Kalo dulu Nah kami kira jam sepuluh itu bakal bel tiga kali Iya Kalo penyempelnya empat kali Ten 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 Dan sekolah balik Bingung kami kan Apa salah pencet Ini gurunya apa jaman Tiba-tiba masuk lah Bu Lili namanya Guru Matematika Pas saya sepi tuh Anak-anak Tenang Jangan ada yang Apa Jangan ada yang Kemana-mana kita balik Nah aku Cepat sampai rumah Jangan kemana-mana lagi Ada apa bu Ada apa Pokoknya balik Dari 20 tahun Nah rupanya mereka sudah dengar kabar Seberanglah pecah Seberanglah Seberanglah Di hilir Di hilir Di hilir Di hilir Jadi mereka tuh Sepakat buru-buru itu baliklah Hampir budaknya Cepatlah sampai rumah Jadi mereka ada di rumah Seberang lulu pecah juga Mereka lah di rumah Akhirnya yang punya telepon rumah Ditelepon juga lah Wali-walinya Datang jemput Nah kami yang tidak punya telepon rumah Disuruh naik bis Dia aja rame-rame naik bis Diberhenti ke bis Dia aja berhenti ke bis Naik Aku ke bagian bis Pelaju Pusri Tengah kan aku Yang pada nyomong melati Katik lagi Setelah ini Bis Pelaju Pusri Naik situ Naik Bis itu kosong Kami naik Cuma tidak sampai pantal Sampai pamor Pamor itu dimana tadi? Pamor itu sekarang di dekat Simpang Playover Simpang Playover Oh disitu Nah dulu ada rumah makan terkenal Kalau orang lama Apalagi orang daerah sini Pasti tahu Rumah makan pamor Itu nge-topnya zaman dulu Nah pas sampai situ Bis itu di-stop Dicegat Kalau rumah masa Itu bukan mahasiswa lagi sudah Lah bukan mahasiswa lagi sudah Ada yang bawa kayu Ada yang bawa segala macem sudah Dicegat Disuruh turun budak-budak sekolah itu Turun 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 Mereka yang naik Kami disuruh turun Nah pas turun itu Nak nyari bis lagi Tanggung kan sudah dekat pangkal Jadi setengahnya pecah di bajak Kamu waktu itu Bener Dekat pangkal Jadi ya sudah Asi terbanyak lah yang kamu ingat tuh Apanya Uangnya Pokoknya bis itu penuh langsung Bis itu penuh langsung Nah apa Tujuannya kemana aku tidak tahu Waktu itu aku tidak tahu Sekarang aku tidak tahu Tujuan mereka ternyata kemana kan Ya sudah turun lah Ya sudah turun lah Daripada apa Ngapa-ngapa lah turun Turun Nak naik bis lagi tanggung Akhirnya sudah lah Jalan kaki lah kata aku Ke pangkal Maksud tadi ke pangkal Tadi nanya becah Rupanya sampai pangkal Pangkal itu maksudnya? Pangkal jembatan Sekarang UKB Kadar bangsa sekarang Oh Kan uang sini nyebutnya pangkal Ya iya 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 Sampai apa Nak berjalan tadi apa Dari pamor ke sini tuh Tepaksa berjalan kan tadi kan Nah itulah yang apa yang Nyingok Apa ya Kalau boleh diomong itu Awal mimpi buruk gitu Jalan Yang ditemukan itu Kok ngamuk Pokoknya sepanjang itu Ada yang mecah ke bar Ada yang mecah ke mobil Ada yang mecah ke mobil Yang diparkir Kalau macam gitu Kacau malah pokoknya Nah cuma puncak kekacauan itu Ada di Ampera Ampera itu Namu Pasar Swalayan Yang sekarang gedungnya jadi UKB Dulu ada Ampera Dulu ada Pasar Swalayan namanya Ampera Itu puncak kekacauan Karena disitu benar-benar kewes disitu Segala macam apa Karena gue gawe wang disitu Cetak seturut Buat Jadi Penjarahan segala macam Tengok kok gitu Tengok Tengok kan mata kepala Itu kan Ampera itu Zaman dulu kan ada kain panjang Yang menutupin Cak horde yang besar itu Kan depannya Dalamnya kain panjang Itu luarnya kacau dulu tuh Nah kain panjang itu Sampai di main-main Gimana Biar kacau terlepas gak lo Ada orang masuk Masuk keluar Masuk keluar Masuk barang Ngomong-ngomongan Ngomong-ngomongan Gak jelas lagi Dari mana datangnya sudah Kalau yang pegawai itu Dipinggir Posisi kamu saat itu ada di mana? Di depan Di dalam Di luar Di luar Di luar Pake baju sekolah masih? Pake baju sekolah Takut atau rasa penasaran? Lebih banyak Lebih banyak Kacau Takut gak Untungnya gak Malah penasaran Penasaran Ini kakas Kalo baca sama ini Kalo baca sama ini Keputu Masuk Bawa barang Masuk Bawa barang sengaja mampir disitu bener-bener gak kaya jalan waktu itu kalo sekarang posisi aku tegak tuh dekat halte halte disana tuh ada halte nah dekat situlah posisi aku tegak berarti di jalur itulah bukan seberangan iya di jalur itulah kan kalo pamor itu kan di jalur sini bukan di jalur belah sini aku jalan dari pamor sini itu pun kacauan tuh disitu masuk keluar dari lurung garuda sampe keluar rami wong itu wong bawa gak ada bawa kendaraan ya jalan kaki ga lu ada yang bawa kendaraan aduh aku inget ada yang bawa truk itu kan truk apa pick up waktu itu sampe itu dan percaya gak percaya barang-barang itu habis itu ada yang sampe ditawar ke rumah sini aku gak tau barang dari sana tidak tapi barang hasil penjaraan maksud aku karena disini sempat wong datang datang-datang ke rumah-rumang nawari barang hasil penjaraan itu di Ampera itu di sualayan Ampera itu terus yang kamu lakukan pas lah sudah lepas tengah jam ngapain jadi akhirnya berjalan akhirnya nah masuk lurung garuda aku lurung samping Ampera itu ada orang tua inget aku kan ada disitu ada warung orang kecil gitu dek dek jangan masuk sini dek jangan masuk sini saro kau saro bahayu kau bahayu kau berapa kamu berdua sudah tinggal aku sama kawan lupa namanya siapa berdua akhirnya belok akhirnya kawannya tadi nyebrang ke sebelah sini aku berjalan ke atas sini akhirnya misal DWN itu nah DWN itu aku ngeliwati ngeliwati deretan apa deretan Ruko yang sekarang ada apa namanya klinik gratis itu sampai 2 apa nah ngeliwati itu itu juga sama itu chaos uang rampas uang apa ada gala disitu nah cuman ada beberapa toko yang aman itu karena mungkin wong kita atau cek mana gak ngeci juga aman itu saya segar itu kena gala itu dihancur ke dimbe kena gala itu toko-toko yang yang di samping kiri itu yalah gala akhirnya kamu dari situ balik jalan kaki balik aku nonton dulu sambil lah jadi jalur-jalur balik kamu mau kemana iya dari situ lah nah jalur ngelewati itu sampe lah aku tuh berhenti dihanur pas 7 pas 7 dulu kan ada sekolah namanya SD115 kalau dulu sekarang SD78 dulu uang sini kenalnya SAD gitu adekku tuh sekolah disitu nah adekku sekolah disitu karena aku tetap kenal adekku disini kataku jadi aku masuk ke situ, masuk ke sekolah itu begitu aku masuk ke sekolah itu ternyata ayah kakekku tuh lado disitu ngelewati adek nah lupanya pas ketanya mereka tuh rencana abis ngelewati adekku tuh ngelewati aku ngelewati aku kan jaman dulu kan gak kakek HP jadi mereka gak tau kalo kalo balik gitu nah aku sudah ngelewati ke adekku baru anak ke sana kalau rencana eh ternyata aku nongol duluan kesitu nah sudah ketemu sama ayah sama ibu bertahan dulu disitu cak berapa lama habis itu ada apa ada becak kenal langsung dipanggil lah becak itu akhirnya anak becak dari sana ke sini dari tujulu ke sini berapa lama bertahan sekolah itu ya sekitar sengaja jaman juga lah jadi artinya belum jam 12 ya belum nah selama perjalanan naik becak balik ke empat ulu ini pemandangannya apa hampir sama tapi batasnya tuh sampe di yanube di simpang pasar nah simpang pasar ke sini cakna nah simpang pasar cakna ke sini tuh katanya apa apa aman cak biasa cak hidupan biasa cuman memang lengang lengang memang tidak apa tidak tidak ramai cak biasanya tukang becak itu ngomong itu dikit kan jaman dulu becak banyak ini tukang becak dikit ternyata usut punya usut berapa lama kemudian tuh aku baru tau kalau ternyata mereka melo iya melo ke satu aduh becak nah wong sini wong sini waktu itu nyebutnya tuh demon bukan demo demon iya demon tentu kan nah itu jelas sampe mak ini terekam itu ibarat kalo kita kasih itu tidak kasih sposenya padahal peristiwa itu cuman berlangsung dari kurang lebih jam 10 sampai jam 12-an iya sekitar 2 jam tapi perjalanan yang lewati itu panjang 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 jalan kaki kesini kesitu dan kalo seandainya nanti ada ketemu dengan wong yang ngalamin di daerah seberang mereka bakal cerita sesuatu yang bener-bener lebih dahsyat daripada yang aku cerita karena seberang itu lebih gawat daripada situ ini belum ada apa-apa nya bener-bener seberang itu yang gawatnya di tengkuru itu gawatnya itu kamu kan masih kecil ya kayaknya ada yang di gebuki aduh 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 dilihat api aduh 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 benar-benar terekamnya disini peristiwa setelah hari itu tidak ada ini lagi tidak keluar lah abis itu nah karena abis itu dari sekolah itu tidak tahu sebenarnya di Lebor Kapolid aku tidak tahu cuman orang tua aku tidak merek orang tua lagi jadi ada lah aku sampai lima harian tidak mentunian karena kenapa? karena dengar di TV TPR di Plemba itu kan? itu tidak selesai-selesai sampai tiga empat hari kan ya betul-betul nah cuman ada juga yang lucu cek pas aku keluar pertama kali keluar sekolah lagi itu kan ngelihwati kan lokasi tadi aku lewati itu bukan terbakar-bakarnya loh satu itu terbakar-bakar terus yang kedua yang selamat yang selamat itu ada tulisan disitu muslim ribumi padahal aku tahu benar itu yang punya bukan rumah bukan itu ternyata rumah selamatnya itu rumahnya waktu itu karena kan hari kedua kan mereka ngulang lagi kan nah daripada ke-6 pikirnya malam-malam ditulisnya itu pakai pilok kan jadi biasanya tidak ada melak kenal iya iya jadi itulah pengalaman kita ya iya iya jadi memang pada saat itu mencekam walaupun cuman beberapa jam mengalami tapi membekas sampai sekarang mencekam nah inilah yang harusnya menjadi renungan kita bahwa untuk ke sekarang ini untuk memperjuangkan demokrasi sekarang ini itu butuh pengorbanan yang banyak banyak korban yang terjadi di saat itu karena itu ya harusnya menjelang-menjelang pemilu ini ya demokrasi yang sangat bebas sekarang ini ya bener-bener lah nyalon secara bener jangan mencari-cari kalau jadi dewan bener-bener lah dan satu lagi dari dari sisi kita yang pemilih itu 98 itu mengajar ke psikohal jangan mudah percaya sama hoax ya karena mereka yang waktu itu terpancang emosinya setelah ditanya setelah peristiwa itu termasuk setelah aku dewasa aku baca-baca rato-rato dimulai dari kata-kata ini kita ini susah gara-gara kalau ada baru gara-gara Cino padahal kan belum tentu bener itu nah temakan itu pas kalau ekonomi lagi sulit terbakar lah lagi buntu pas lagi buntu jadi hoax itu bener-bener gawatnya laju itu sianu melok laju hoax itu bener-bener gawatnya nah jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi menambah kasana pengetahuan kita tentang kata Palembang jadi di Hayekato kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video kami memohon maaf kepada Allah kami mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam